Intro Pegawai Lapas Kediri meninggal saat mengendarai mobilnya Mujib ditemukan meregang nyawa di dalam mobilnya saat melintas di Jalan Doho, Kota Kediri Selasa siang 15 November, pria yang juga pegawai Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A itu diduga terkena serangan jantung Lalu lintas di Jalan Doho sempat tersendat sampai 1 jam ketika proses pengeluaran Mujib dari mobil Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 lebih 15 waktu Indonesia Barat Awalnya, pria berusia 52 tahun itu hendak pulang ke rumahnya di keras Kabupaten Kediri Mengendarai Toyota Avanza nomor polisi AG1968HG Saat melintas di depan toko sepatu star, mobil oleng dan menabrak kendaraan di depannya Ya yang setelah mepet saya, dia mungkin sudah pingsan ya Terus depannya kan posisi pelan-pelan itu Ternyata setelah dicek, Mujib sudah tidak sadarkan diri Sejumlah warga dan pengunjung berusaha menolongnya Namun Mujib dinyatakan sudah meninggal dunia Proses penyelamatan Mujib membuat kondisi Jalan Doho sempat macet sekitar 1 jam Jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kediri Menurut kasih registrasi lapas kelas 2A Kediri, Syaiful Rohman Mujib memang punya riwayat sakit jantung Karenanya, kemana-mana korban selalu membawa obat dan juga tabung oksigen Selalu tonton Radar Kediri TV Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Radar Kediri TV selalu dinanti Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih.